Berawal dari keisengan bikin puding ini dan ternyata suami sangat suka dengan rasanya Katanya ini enak banget, teksturnya sangat lembut Akhirnya aku coba jualan dari rumah dan ternyata ini laris manis guys Banyak banget yang suka dengan rasanya dan langsung aja kita buat ya Untuk bahan pertama disini kita gunakan 225 gram gula pasir, ini sekitar 15 sendok makan ya Kemudian kita gunakan 5 lemba roti tawar Dan roti tawarnya ini kita masukkan di dalam blender Setelah itu kita tambahkan air sebanyak 300 ml Ini kita masukkan di dalam blender yang berisi roti tawar Bahan selanjutnya kita gunakan 2 butir telur ya bun Ini kita masukkan di dalam blender Agar rasanya lebih harum kita tambahkan 1 sendok teh pasta vanila Boleh juga diganti dengan vanili bubuk ya Lalu kita gunakan 2 bungkus agar-agar plain Saya pakai yang tanpa warna, ini sekitar 14 gram ya Dan sekarang adonannya kita blender hingga benar-benar halus dan lembut Dan jika sudah halus langsung kita matikan blendernya Kemudian adonannya ini kita masukkan di dalam wajan yang berisi gula pasir Kemudian kita gunakan juga 1000 ml susu full cream Dan langsung aja kita tuang susunya di dalam adonan Jika mau pakai susu UHT juga boleh ya Sesuaikan dengan selera masing-masing Setelah itu kita gunakan 40 gram tepung maizena Ini sekitar 4 sendok makan ya Kita larutkan dengan sedikit adonan Ini kita aduk rata Setelah tercampur rata langsung kita campurkan di dalam adonan Sambil kita saring Kemudian ini kita angkat dan kita nyalakan api Gunakan api sedang aja Kemudian adonannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata Dan mendidih pastikan diaduk-aduk terus ya Jangan ditinggal agar nanti hasilnya tidak menggumpal Jika adonannya sudah mulai panas Kita tambahkan 2 sendok makan mentega Boleh juga diganti dengan margarin Lalu ini kita aduk rata Jika adonannya sudah mengental dan sudah mendidih Langsung kita angkat ya Kemudian kita masukkan di dalam wadah Kalian bisa lihat sendiri teksturnya benar-benar sudah kental Kemudian ini kita aduk sebentar aja Dan sekarang adonannya kita bagi menjadi 2 bagian Dan untuk salah satu adonan Aku tambahkan 30 gram coklat bubuk Ini sekitar 3 sendok makan Kita larutkan dengan sedikit air panas Lalu kita aduk hingga tercampur rata Dan jika sudah tercampur rata Langsung kita masukkan di dalam adonan Coklat yang sudah kita tuang Langsung kita aduk hingga tercampur dengan adonan Dan ini sudah tercampur Kemudian kita sediakan loyang Nah untuk ukuran loyangnya Di sini saya gunakan diameter 20 x 7 cm Kemudian kita masukkan adonan di dalam loyang Pertama saya masukkan 3 centong adonan rasa coklat Lalu kita masukkan adonan warna putih Nah adonannya ini kita masukkan secara bergantian ya bun Jadi untuk motifnya disini saya buat motif bentuk zebra Ini sesuai selera aja ya Oh ya bun jika suka dengan resep ini Jangan lupa di like dan dibagikan ya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari kami Terima kasih Setelah itu kita masukkan di lemari pendingin di dalam kulkas bagian bawah sekitar 2 jam Sambil menunggu pudingnya beku kita buat flanya Di sini saya gunakan 1 bungkus mai flar rasa coklat Ini aku beli di pasar Jika kalian mau pakai flar rasa vanila juga boleh sesuai selera Kemudian kita tambahkan air panas sebanyak 250 ml Air panasnya kita masukkan secara bertahap ya bun Sambil kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan mengental seperti ini Setelah itu kita masukkan di lemari pendingin hingga benar-benar dingin ya Dan sekarang pudingnya sudah beku langsung aja kita keluarkan dari dalam kulkas Ini sih aroma coklatnya benar-benar harum banget bun Dan sekarang kita keluarkan pudingnya dari dalam loyang Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya benar-benar cantik banget Dan sekarang kita tuang flar coklat yang sudah kita buat tadi di atasnya Dan flar coklatnya tinggal kita ratain aja Kemudian aku tambahin coco chips secukupnya aja Ini sebagai topping Jika kalian tidak mau pakai juga gak apa-apa boleh di skip aja Setelah itu pudingnya langsung aja kita potong ya Dan berasa banget pada saat dipotong tekstur kuenya benar-benar lembut dan halus banget Dan ini dia puding coklat roti tawarnya sudah jadi Ini siap disajikan Ini benar-benar enak banget Perpaduan rasa coklat dan rasa vanila benar-benar enak banget Sangat lembut rasanya gak bikin enak Ini juga manisnya pas Setidaknya sekali dalam seumur hidup Cobain resep ini bun Karena ini benar-benar enak banget Dijamin suami atau pasangan pasti suka Oke bun terima kasih sudah menonton resepnya Jangan lupa di like dan dibagikan ya Agar tidak ketinggalan resep terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati